Intro Laga pertama Madura United di Piala Menpora 2021 sudah tinggal hitungan hari Di pekan pertama ini Madura United akan berhadapan dengan PS Seleman di Stadion di Jalak Harupat, Bandung pada Selasa 23 Maret 2021 Menata pelaga tersebut, Guntur memiliki persiapan pribadi Dia mengaku membiasakan diri untuk ngajim mandiri setidaknya 3 kali dalam sepekan Tujuannya agar otot gelendang yang biasa pakai nomor punggung 2 itu kian kuat, serta fisiknya kian mumpuni Kita sebagai promosional ya, memang kemungkinan itu sangat penting Karena kita juga untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kualitas otot, menjaga otot juga Dan juga kita untuk memperpanjang karir kita lah insya Allah Jadi untuk mengurangi cedera, karena dengan otot yang siap, otot yang fresh, otot yang bugar, segar Insya Allah cedera itu tidak, apa ya, misalnya terhindari lah Meminimalisir cedera Jadi sangat penting untuk kita pergi ke tempat fitness, ataupun tenang, ataupun tempat-tempat kebukaran lainnya Kalau untuk ideanya sih, saya biasanya melakukan 3 kali seminggu Itu mungkin 1 hari istirahat, 1 hari latihan di gym, 1 hari istirahat lagi Itu mungkin ideanya, jadi bisa 3-4 kali Tapi untuk maintenance saja, untuk penjagaan saja bisa 2 kali untuk seminggu Kalau untuk lebih kebukaran ke pembetulan fisiknya, biasanya 3-4 kali pergi ke tempat kebukaran fitness Guntur masuk dalam 30 komposisi Madura United yang akan mengarungi turnamen pramusim itu Dia tengah bersama tim di Kota Kembang, sejak Rabu 17 Maret 2021 malam Ferdiansa Halifur Rahman, Syahid Mujitahidi, KMAV Sport, melaporkan Terima kasih telah menonton!